You are now listening to the number one podcast in Sabah I was gonna rip his heart out, I'm the best ever I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been There's no one to stop me, praise be to Allah Coming to you live from Sabah This is Kinabalu Podcast Ya baik, podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh Mari aku tengok dulu, aku pastikan betul-betulkan anda ini Apa kita punya podcastnya ini, macam mana kita ini Kita tidak dapat cek katanya Okay, dibawakan khas kepada anda oleh M3N M3N, tenaga gaya dan keyakinan M3N dapat memberikan anda tenaga ekstra sepanjang hari Membantu meningkatkan kualiti tidur dengan menyokong tahap hormon lelaki yang sihat M3N hanya RM85 sebotol Bukan RM85 sebotol Dapatkan diskaun sebanyak RM5 setiap pembelian dengan menggunakan kod kami Iaitu Kinabalu, semasa check out di website dan di whatsapp Layari laman web mereka di www.myluster.com.my untuk membeli sekarang Jangan lupa ikuti mereka di FB atau IG at m3n.kuasa Boleh order melalui whatsapp di 017-512-3401 Saya ulangi 017-512-3401 Punkus King Listen up, it's time to get the word out Canabala podcast is what it's about Hear the stories, hear the beats Listen to the podcast, it's sure to please Canabala podcast is the one to hear It's full of stories, music, and chant So turn it up and listen loud This podcast is sure to make you proud It's the hottest podcast around It's sure to make your feet move to the sound It's the perfect way to pass the time So turn it up and get in the groove and rhyme Canabala podcast is the one to hear It's full of stories Music and cheer So turn it up And listen loud This podcast is sure It can make you proud The stories are inspiring And the music is great It's sure to make you stay up late So don't be shy Check it out This podcast is sure It'll make you shy Turnabout a podcast Is the one to hear Yo, what are you doing? I'm Ricardo Saya Kenny Kami dari Kenabal Podcast The number one podcast In Sabah Super legend And bertemu kita di season 12 Episode yang ke-6 The sixth one Ke-6 I knew it The part yang pertama ini Kita berada balik Di kita punya studio lah For so long time We've been doing Street podcast I miss these Four white walls I do Deep meaning lah Sebenarnya Sangat deep No, no, it's simple Okay But anyway Yang sedang sebenarnya berlaku Di Di social media sekarang Yang sedang trending sekarang apa? Sekarang ni Tolak si Josie Lincia lah Itu dapayalah Itu Interpol sudah Di request What is it take Interpol-interpol semua No need lah It's blown out of proportion I mean It doesn't have to Go to the extent lah Gara-gara dia tidak Minta maaf siapa itu Jadi semua orang pun bingit So I mean Let it slide lah Well he's American now kan She's American now kan Apparently So I don't know man Apa yang dia mau Anu kan Dia diam-diam jala Tapi memang dia kena back Dia kena Kena bash habis lah And She wasn't repentant lah Ya dia macam Tidak ada respon Relax je It's a joke guys You can't take a joke lah And then you know what Macam dia ada repost On TikTok or something lah Chia Comedy Comedy show Something like that Something like that Dia repost balik lah Kena pull down Tapi dia repost balik You know what She said She claim That it was Taken out of context Ah Dia bilang lah Oh iyalah That's why Because Because the clip also Begitu sejakan But It is really very Orang-orang yang straightforward Sangat straightforward Tapi sakit hati lah Bah sudah orang So What can you say So Kok sakit hati lah Saya sakit hati Serius Don't touch on sensitive issues lah I mean You don't recover From that easily man Alright Banyak-banyak Taman tema Taman tema apa yang Macam sial Banyak Apa Taman tema yang tidak right Taman tema air lah Oh okay Why What the fuck What the fuck What the fuck Wait a minute Kita ada Rakan-rakan kita disini Kita ada Part of Kinabalu Podcast lah Kita pernah suruh panggil juga Alan James Kita ada Alan James What's up What's up brother Oh hello Thank you Yeah Kita ada Alan James Tapi Diorang bukan guest lah Kali ini kita Part of us lah Cerita-cerita kan Kita ada Johan Orangkota mana tinggal Jipun What's up guys Finally here In your studio I'm so happy To be with you guys Yeah Saya ini suka mencarut Jadi Oh yes Please Please Carut Lagi bagus Lagi bagus Lagi Alan pun carut lah Please Johan berada Satu minggu Di Sabah Dia bercuti Di Sabah Lama anda balik Di Sabah And thank you For USS Mia Trip Thank you Sponsor USS Mia Trip It was 1,500 Man Really Yeah 5 of us The ticket going in Universal Studios What the fuck Because It is quite Pricy juga lah Kalau Sing Sing dollar Sing dollar Dalam 60 something lah Each So Yeah Gila lah But If you work in US Thank you all so much Johan Thank you so much You're welcome And also Dia Ada kerja lah Di sini Dan dia balik Ambil kesempatan Untuk balik di Sabah Dan Alan juga Baru balik Daripada Dia punya Keamatan Punya vibes lah Apa cerita keamatan Sebelum kita tanya Alan Apa cerita keamatan Hari itu Ada kau pergi Hua Hua Yang hiyan Of course Yang kau pergi Hua Hua 15 hari bulan lagi Sebab 15 hari bulan itu Baru start Okay So Until 31st And It's quite good lah Tapi dia punya vibe Bukan macam yang last year Mungkin yang last year Sebab Baru buka pandemic kan Bukan pandemic Lepas itu dia terus Tiba-tiba terkejut Terus dia Terlampau ramai Tapi sekarang pun ramai juga Yang untuk tahun ini pun ramai Cuma Slow lah Saya ambil mama Saya stuck satu jam juga lah Lebih Jam tuh mestilah Wajib Nasib kami hari itu Tidak jam Saya pergi sama Mr. Elwin Oke deh aku mau kasih toko Pilih juga lah Sekijab lah Kau udah ikut Menari di atas meja So they call back All the MRK Atau macam mana No 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 lah Okay Alright Alright So Johan What is the most things That you actually miss Balik di Sabah Most thing is of course The people The food Makanan semua Macam Things that people Take for granted Macam mie sup ayam Gitu Nggak pernah aku dapatkan Macam sambal belacan Kincica Apa punya Ayam Oke Oke So But yeah Those are the little things That you know I miss But I'm thoroughly enjoying It right now So I only have few days here So might as well You know Take More advantage And take Eat more Sabahan food While I'm here Yeah Go all out On the food Man So no fasting No nothing So I'm just gonna eat Gain weight Then I'll do my thing again Back in the States So itu What day You're doing You're doing 23 jam 23 one 23 one Right Correct Yeah What about the keto Not keto No Intermittent right One meal a day Something like that But it's more than one meal I take one primary meal Which is high in protein Some carbs Or maybe sometimes Avocado Or something And then Fruits A lot of fruits And then A little bit of dessert In one hour only One hour only And the rest of it Minum lah Coffee Water Coffee With that Nishigur Tea With that Nishigur Cream So Just that So Wow No Dr. Pepper No Dr. Pepper No Fruit Loops Bahar Muntoko Blue Muntoko Blue Zero Calorie Zero Alkohol I mean I mean I do remember the time Because my Dad My Grandpa The origin Is from Tampasok So Memang Tampasok Kota Belut Bahar So Muntoko Blue Bola sana petang Very welcoming Bola Last time lah Okay So kami Ujung-ujung Jumat Kami follow My cousin Kaka cousin Pilih sana So Bila sampai sana Kadang-kadang Bila ada keramaian And everything Dorong duduk Minum sana kan Sampai dong tidur Besok bangun pagi They're still there I still remember one time Itu minuman dorong Abis Dorong suruh Ini apa nih Muntoko kan No 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 Bahar Oh bahar Suruh Siapnya cousin Pilih panjat Lalu Maksin Baydi Pilih Angkat Dorong pergi panjat Pilih panjat Ambil itu sejak Padahal dia kira Belum Belum dia Belum cukup Masalah Tapi ambil sejak Habis sejak Dia bilang Lepas tu Kasih letak tu Kayu Dalam And then You'll become Bahar lah Dia memang sudah Dia terus directly Dia raw Bahar Bahar memang raw Dia memang Kalau tu masih manis Kalau tu Belum makan Campur Tapi It was It was One of the Lifetime experience Man Oh man Diorong sana Terdedah Sangat cepat lah Umur-umur 12 tahun gitu Sudah Kalau start-start Sudah So Johan Adakah Minuman sana Macam type of Bahar Macam begitu Bahar Kalau sana Macam US Dia adalah Traditional drink Traditional alcohol Indian pun Ada Traditional drink Maybe Toddy Indian ada toddy Pernah waktu Itu different kind of Indian Oke Waktu aku Bekerja di Kuwait Ada Kuwait ini Macam dry country No alcoholic drink Okay But You can get it In black market Or Or people that You know Maybe But mostly Indian They call it Sadiki Sadiki So it's like Moonshine So they make But of course Moonshine If you Kalau kau beli Yang silap Anda terus Tamat Rewind So meaning So dia macam Local Bukan delicacy Local beverage Yang Alkoholik punya beverage Yang dorong buat sendiri Begitu Oh So kau bilang Kalau beli mati Maksud dia Campuran yang salah Sebab It's not regulated Oh Okay Sebab kebanyakan Macam kalau di US Ada moonshine Dia panggil Dia ni macam Tidak regulated juga Sama dorong Buat dalam hutan Oh Kalau kamu tengok di National Geographic kan To Discovery Channel Dia Moonshine Itulah dorong Oh itu kau tengok Kau beli Kandungan alkohol Itu kebanyakan 80% ke atas Macam spiritual 80% ke atas Itu macam Kau minum Apa Pencil Pusen gila Kalau 80% tau Macam yang di hardware Tiner Well Ada hari itu Saya menyandak Buat Dia bilang Dia cerita pasal Menu Rahmah lah Oh oke Langsung Menu Rahmah dia sana Di Kelantan Macam mana Dia mana Oh dia Kalau disana Dia 8 Tapi Kalau mau yang Menu Rahmah yang paling Di Restoran Curry House Dia bilang Menu Rahmah Tullah Tialah kan Kalau 80% Hand sanitizer pun Baru 75% Gila Saya berbicara tentang Kan terus Durang makan Di karyhaus Terus Semua Piga Spital Oh Ya Itu betul Betul Tragik lah Tapi Alan Out of everything Saya putung terus Terus Mau cerita pasal The case yang baru Baru Yang dipitas Yang budak Budak Minum Spirit Campur Sama Sprite What the heck Is going on Tina Tina I was thinking Kata lah Kalau sudah Saya tidak tahu lah Tapi mungkin Sudah berkumpul Dengan kawan-kawan So Mau try benda yang baru I was thinking Like Begitulah Tapi Ada certain yang Beberapa pelajar Tidak ada Tidak ada Apa Tidak ada reaction Langsung So Oke juga So I was thinking Begitulah Ada orang Macam mau coba Benda yang baru Dia asrama lagi Berbalik kepada Tiktok Adakah Tiktok Kena ban Di US Oh Sedang diperbincangkan Montana State Dia sudah Ban Tiktok Oh Oh Government Official Pekerja Kerajaan Sudah Tidak Dibenarkan Kalau Menggunakan Atau Download Aplikasi Tiktok Masih boleh Di-download Masih boleh Di-download Tapi Prohibited Kalau macam Kau pekerja kerajaan Government Government punya Phone Tidak boleh Kalau kena tangkap Ada Tiktok Apa Apa dia punya Hukuman Tidak tahu Tidak pasti Mungkin 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 Kasih suruh Kau delete Tengok Kandungan Macam mana Terus dia Kasih buat Investigation Tapi I don't know Totally Sekali Dampakkan Yang Maco-maco Sekali Tengok Kenapa Yang Benarik Yang 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 Ex Military Tapi Yang 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 Saiful Anak Ayam Saiful Anak Ayam Yang Bang Sado Terima kasih Pada Sombor Yang Relate I Don't Know Thanks Well Anyway Bagi Yang Baru Dengar Sama Kami In You Listeners Just To Tell You Guys Yohani Is My Brother And Dia Adalah Ex Dia Orang Bilang Veterans US Air Force Veteran Supaya Kamu Dapat Relate The Story Kalau Dia Mujer Tak Apa Dia Pernah Kena Deploy Kuwait Dia Pernah Deploy Di Irak Lepas Itu Dia Pernah Bertugas Di Jepun 7-8 Tahun And Then Dia Still Doing Under Work Government Of US Subsidiary Tapi Alan Pula Adalah Bagi Yang Baru Juga Kamu Boleh Check Dia Episode Johan Pun Ada Episode Sama Kami Alan Pun Ada Episode Sama Kami Juga So Alan Ni Adalah Dia Ni Adalah International Model Yeah He's A Model He's Ex MRK And Also Dia Work With The Police Force Di Sabah Somewhere In Malaysia Probably We don't Know So Well Cerita Pasal Very Interesting Dua-dua Both Interesting Different Kind Tapi Dua-dua Yang Uniform Yang Doing Force Law And Enforcement Law Enforcement Badan Uniform Is So Aku Mau Tanya What Is Your Think About The Local The Malaysian Since Kau Sudah Kerja Di Sana Beruniform Ex Military Sana What Is You Think About The Local Punya Malaysia Punya Unit Beruniform Ataupun Si Alan Job In Malaysia Basically Question Okay Bagi saya Kalau Orang Yang Tidak Mengenali Betul Saya Ini Macam Tidak Berapa Ambil Kesalah So I'm Very Late Back You know So I don't Pay Too Much Attention You Don't Judge If I What Required Of Me To Do Jadi Kalau Macam Saya No Comment Okay No Comment Alan What is Your Take About The Western Punya Uniform Punya Special Force Or Something Okay Kalau Perspektif Daripada Saya Kalau Macam Dari Diorang Punya We We See That Diorang Have The Advantage On Technology Of Course Advanced Technology So Masih Lagi Disini Masih Lagi Ada Kami Pakai Formula Formula Ataupun Kami Ada Pakai Method Method Yang Lama Untuk Kalau Kami Buat Kerja Everything Basically Ada lagi Yang Kami Masih Lagi Pakai Method Dari Zaman Komunis Dari Zaman Perang Vietnam Which is Masih Lagi Practical Okay Contohnya Okay Saya Review Sikit Contohnya Kami Panggil Satu Dead Letterhead Oh Oke Oke Kalau Kami Serabarang Oke Kalau kita Serabarang Kita akan Letak Di satu Tempat Mungkin Kita Duduk Serabarang Lepas itu Jalan Oke Itu Satu Contoh Masih Yang zaman Dulu Sampai Sekarang Guna Sekarang Wow Oke And of course About the source Semuanya Orang pakai Kalau kita Mau ambil Satu Maklumat Kita perlu Insource Begitulah Okay Masih 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 Praktical Sekarang Maksud Maksud Kau There's A lot Of Things To Study And Orang Will Asih Kembang The Malaysian System So We Have To be honest Kita Ada Salah Satu Masalah Kita Ada Ketinggalan Sikit Dari Segi Technology 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 Is certain Part Seja Yang Macam Ada Satu Unit Yang Pakailah Unit Digital Mungkin Begitu Oh So Kalau Perbezaan Besarlah Antara Malaysia Dengan USA Also Kalau Malaysia Polis Diraja Malaysia Kan Satu Kalau Di US Dia Ada Dia Macam Kalau Contoh Bandar Hickory Police Department Dia Tidak Macam Satu Nasional Dia Macam Sheriff Department Kalau Negeri Itu State Trooper Kalau Yang Bandar Ada Polis PD NYPD County Pun Ada Tapi Dia Sheriff Department Sheriff Sheriff Department Deputy Sheriff Satu Dia Pembantu Macam Di Patutlah Dia Belang This Is My Town This Is My Territory Terus Terus Ingat Cerita Si The Rock Baru Balik Daripada Apa Tapi Crooked Crooked Town Yang Dia Bawa Bruti Dia Posa But About Dahlah Rasanya Kasih Naturalize Semua Tidak 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 Tapi Kita Nampak Jawab Tidak Saya Gatuh Cerita So Let's Talk about You guys Training Because Kita Ada Touch Base Johan Adeline Tanya Dulu Tapi What do you Think Macam Because I do Remember Johan Beritah Pasal Ada Yang Ada One Time Niko Satu Heli Helicopter Satu Sama Sama Komando Malaysia Punya Polis Askar Yang Tengah Berlatih Di US During That Time So Kita Punya Local Punya Kita Punya Askar Pun Menggunakan Memerlukan Latihan Di Luar So Dia Berlatih Di US During That Time And Mereka terkejut Juga Masa Johan Pada Cakap Melayu Tapi Working With US So Tell us The story During That Time That Was A Funny Story Oh No That One Is Actually I Was In San Antonio Texas Is Lackland Air Force Base Jadi Lackland Air Force Base Ni Macam Terkenal International Military School Kebanyakan Sanab Banyak Military Officer Berlatih Di Sana Banyak Daripada Negara-negara Lain Ada Jumpa Indonesia Ada Jumpa Malaysia Middle East Semua Ada Sana Diorang Itu Aku Rasa Dari Royal Malaysian Tentera Raudara Malaysia So Dia ingat Dia Diorang Bahasa Melayu Saya pun Chip in Lain Kamu Dari Dari Johor Terus Dari Sabah Dari Belati Dari Disini Sama Diorang Aku tunjuk Yang F Terkejut Dia Terus Diorang Diorang Waktu Itu Hujung Minggu Jadi Diorang Civilian Close So I Was Just Sapa Dorang Dorang Derempuan Derempuan Terkejut Terus That's That's About It Pretty Much I Thought You Guys Were In Uniform Baju Is Malaysia I Think I Was In Civilian Clothes They Were Uniform I See Nampak Lama Malaysia Patch Yes Baju Bagai Baju Bag Tentera Udara Malaysia Jadi I I Macam Malaysia Oh Ya I Tegur What is the most What is the Kau rasa Macam The most Hardest Training Ataupun Yang Program Yang kau Kena Lalui Bukan Raging Lalui Di sana During Kau Punya The Time We Still With Military Ataupun During Training Nothing Too Crazy I Don't Training I Think Everything Comes In Persediaan Kau Dengan Kau Punya Kekuatan Mental Anything That You Over There I Think To Some People Maybe It's Difficult But Some People Might Be Easy Yang Kebanyakan Latihan Yang Susah Sikit To Sleep Deprivation Oh Kurang Tidur Dia kasih Bagi Kau Macam Berfungsi Dalam Keadaan Tidak Cukup Tidur Cuaca Tidak Baik Sudah Penat Jadi Itu Macam Common Taktik Kalau Macam Kadri Atau Pelatih Di sana Jadi Macam 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 Boleh Function Tengok Kalau Macam Situasi Biasa Siapapun Boleh Kau Under Pressure Tidak Cukup Tidur Terpaksa Kau Step Up Begitu You need to perform While you are sleepy Macam Gitulah Anything that include Sleep deprivation Is always Stressful How about you Alan Macam Kau During Kau Training Ataupun During Duty Kau 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 Perlu Perlu Penetrate Seorang It's Not Easy So We have Ada Method-method Yang Kita Perlu Belajarlah Oh Tidak Beli cerita Lebih Cannot Cannot No Intel Gathering Kira Gitu Kan Wow Sebab Kalau Baru-baru Tidak Tidak Apa-apa So They have To Go Pergi Kursus And Everything Bulan-bulan Begitulah Untuk Kita Master Method So Di Department Kami Kami Ada Satu Juga Satu Department Research And Development So Dari Sana Juga Yang Diorang Study Build Apa Yang Method Yang Kita Boleh Pakai Dulu Masih Kita Boleh Pakai Yang Sekarang Baru Baru Begitulah Oh Baca Body Language Orang Ada Spesifik Ada Begitu Macam Juga I Think One Of The Apa Kita Perlu Kita Pernah Cooperate Sama CIA Dulu Spesifik Branch Pernah Cooperate Sama CIA Dulu Masih Adalah Itu Masa Yang 9 11 Lagi So Diorang Ada Satu Kaida Juga Begitu Identification Identifying Wow Very Interesting Job Bagi Aku Masing Yang Mempertahanku 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 Betul Mempertahanku Lebih Kepada To have A better Place To live On Especially In Malaysia Or In America By 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 The line Of Duties Thank you For Serving Your own Country To each Their own Waktu 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 Sudah Ada Empat Adik Beradik Sudah Sebelum Saya Jadi Waktu Pindah Tuh Satu Dua Dekat Dekat Nama Orang Loh Sana Loh Saya Lahir Tahun 84 Kalau Kalau Sana Dia Akan Panggil Macam Jus Soli Jadi Kalau Lahir Sana Kau Dapat Citizenship Tapi Yang Kalau Malaysia Tidak Bendarkan Dua Citizenship Jadi Kalau Waktu Umur Sebelum 18 Tahun Kau Buat Pilihan Macam Mana Satu Negara Yang Kau Mau Pilih Sama Kalau Macam US Kalau Kau Macam Apa Yang Boleh Melucutkan Kewernegaraan Kau Sama Kau Buat Deklare Atau Kau Memasuki Atau Mengikut Latihan Tentera Selain Dari Mereka Syarikat Begitu Tidak 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 Itulah So That's How I got My I was A US Citizen Sejak Dari Lahir By Birth So Interesting So Sempat Juga Sekolah Di Sini Tidak Sekolah Sampai SPM After SPM Baru Pindah Aku Ada College Lagi Dia ada Tuning Program Dengan Satu New Hampshire University Jadi Sama Juga College Dengan Aroh Bapak Saya Jadi Saya Pisan Tapi Saya Pisan Sebagai Part-time Student Part-time Student Private College In America Sangat Mahal Dia punya Cost Sangat Mahal Jadi Saya Disana Satu First Month Saya Dapat Saya Dapat Cari Kerja Kerja Supermarket Dapat Beli Kereta Secondhand 1988 Chevy Chevrolet Celebrity How much Was that Do you need That time Back then $600 Murahnya Murahnya Gue dapat Chevy Sudah So How did You end up In USA Force USA Force Okay Fast forward To that Waktu Saya Dapat Tinggal Satu apartment Share Dengan Dua Orang Dua Perempuan Satu Dari Vietnam Dengan Boy Boyfriend Ditinggal Satu Orang Iran Jadi Yang Orang Iran Kami Breakfast Dia Ceritalah Pasal Belang Eh Siap Punya Kawan Masuk Evo Sebab Dia Free Education You can Travel So Aku pun Berfikir Juga Kalau Macam Kerja Semua Market Jadi Private College Tidak Mampu Menampung Lah To Pembayaran College Selagipun Saya pun Tidak Juga Apply Ada Bantuan Keuangan Begitu So Dari Sana Saya Email To Recruiter Dah Sampai Satu Hari Dapat Respon Balik Dari Itu Bus So That's That's How I Joined Air Force Last So After That You Take Test And They Can Evaluate Your Comprehension On Mechanical Your Mathematics To Determine Memastikan Mana Satu Kerja Yang Sesuai Dengan К Appitude Oh, were you during the time applying that you were determined, like, I want to be this, I want to, or you just try? Tidak lah. Saya ni, macam, go with the flow lah. Go with the flow. Apa yang kau pagi? Ah, okay. Cuba lah. Kalau bagus, continue. So, yeah. So, it's, sebab waktu ujian tu kan, saya punya skor tinggi. Jadi, saya ada banyak kerja yang bagus. Oh, macam, ada tu, apa, HVAC punya, aircraft mechanic, ada lagi tu, fire department. Tapi, yang available paling awal, dia panggil career field itu security forces. Atau macam, polis tentera Amerika Syarikat. Oh, macam mana? MP lah. MP lah. Begitu. Okay, oh. So, dapat tu terus, sebab itu yang paling awal, beli jalan. Oh, terus kau ambil tu je lah. Jalan je lah. Cepat terus. Oh, okay. Well, we're going to talk more right after this. We're going to take a short break, right? Of course, kita kepatut, dua dan ketiga, kita banyak boleh cerita bersama dengan Johan dan Alan. Sangat banyak. Well, I don't want to, macam, mereka ni macam a guest, we want a part of it. So, you guys can also ask us juga, kita boleh bercerita-cerita macam biasa. Kupi-kupi. Ya, kupi-kupi. And, of course, untuk kupi-kupi ni, untuk kita mau kekalkan tenaga kita ni, kita mesti dapatkan M3N, tenaga gaya dan keyakinan. Ha, begitulah cerita dia. Itu dia. M3N dapat memberikan anda tenaga ekstra sepanjang hari, membantu meningkatkan kualiti tidur dengan menyokong tahap hormon lelaki yang sihat. Hormon lelaki yang sihat. Ya. Apa itu? Kenapa dua kali saya ulang hormon lelaki yang sihat? Sebab dia... Dia memberikan... Kekuatan tenagalah sepanjang hari. Yes. Correct. Jangan campur dalam kupi, makan sejak tupil. Oke? 85 ringgit per botol. Dapatkan diskaun sebanyak 5 ringgit. Sekiranya sejak 8. 5 ringgit setiap pembelian dengan menggunakan kode kami KINABALU. Ya. Semasa check out di website dan di WhatsApp. Lairi... Hmm. Sorry. Lairi laman web mereka di MyLuster. www.myluster.com.my untuk membeli sekarang. Boleh check out di FB atau IG at m3n.kuasa. WhatsApp untuk beli di 017 512 3401. Saya ulangi 017 512 3401. Jangan kemana-mana. Kita kembali selepas ini. Jangan kembali selepas ini.